Hai guys, jumpa lagi sama aku Emma Brown Nah, kali ini aku akan sharing ke teman-teman Gimana sih teknik ngeblow yang petak Karena ternyata pengalaman aku Walau aku lagi edukasi ke salon-salon Bagi sebagian hairdresser, sebagian besar ya Ngeblow itu masih dianggap suatu hal yang sulit dan lipat Hmm, sebenarnya sih enggak Yang penting teman-teman tahu celahnya Sebenarnya blow itu enggak capek dan enggak lama loh Tapi sebelum aku kasih lihat teman-teman tekniknya Ada yang harus kita siapin dulu Yang pertama tentunya ya kosmetik pendukungnya Kali ini aku menggunakan super produk dari Matrix Di mana aku pilih 3 item yang ada di Matrix Yang pertama adalah gel tonic Lalu leave-in cream optilong Lalu smooth terus serum Nah, kenapa aku pilih 3 item ini? Karena kalau gel tonic dia akan menguatkan akar rambut kita Supaya enggak rompok ketika ditarik saat proses blow Kalau leave-in cream optilong ini Dia akan menutrisi rambut kita supaya enggak gampang patah Apalagi kan kalau blow itu menggunakan suku panas ya Jadi kadang untuk rambut yang udah rusak Atau yang selamatnya udah berkurang Itu ketika ditekuk dengan sisir blow dan dipanaskan Ini bisa bikin rambut gampang patah Terus yang ketiga adalah smooth serum Kalau yang bentuknya oyo-oyo gini Dia pasti dong untuk kilau Tapi bukan itu aja Smooth serum ini juga dia bisa melindungi rambut Supaya tidak terkena dampak negatif dari suhu panas tadi Terima kasih